Hai, selamat datang di channel saya Dan yap, hari ini gue bakalan bahas Hei Su lagi, 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 dan lagi Jadi ini berdasarkan DM Kalian juga mau mungkin request sesuatu Boleh DM aku di Instagram Yang sering nanya di komen Jadi Instagram aku tuh At yuniar.i Ini ya Jadi kalau kalian mungkin punya Arsumsi yang ingin dioprolin disini Boleh sharing di DM Kalau misalnya gue nemu Ataupun gue bisa selidikin Gue akan berusaha untuk selidikin Dan upload disini Jadi kita sharing Apapun Arsumsi kalian dan sebagainya disini Ya media sharing lah ya Oke So kali ini seperti judulnya Gue bakalan bahas Tentang baju Hei Di Preskons Nordrop Jadi ini gue dapet DM Dan sebelum gue dapet DM ini sebenernya Gue lagi nonton-nonton ulang Preskons dari Nordrop Dan salah satu hal menis yang gue notice Nonton Preskons Nordrop Yang menurut aku sweet Itu tentang Lihat Lihat Hei ini disini Jadi abis Jisoo ngerakin kaki Dia langsung noleh ke arah kaki Jisoo Apa cuma gue yang berpikir Kalau itu tuh Kekhawatiran Hei ini Entah Entah gue udah kehesu-hesuan atau apa Tapi gue ngerasa banget Jadi Hei ini ngelirik ke kaki Jisoo tuh Dia tuh khawatir saat itu Kenapa gue bisa mikir kayak gitu Ya karena Preskons ini kan Diadain pas lagi winter di Korea Dan kalian tau kalau cuaca winter di Korea itu gimana Dan Ya walaupun itu di dalam ruangan sih Preskonsnya Pasti juga pake heater Tapi tetep aja ya namanya musim dingin Pasti dinginnya berasa banget gitu Dan dengan baju Jisoo yang semini itu Ya Ya wajar sih Kalau ayang Hei ini khawatir Kalau di otak aku Tapi Tapi gue ngerasa kayak gitu Apa cuma gue yang ngerasa Atau yang notice itu Oke Kita berusaha untuk masuk ke topik awal Dimana kenapa video ini dibuat Yaitu gue mau bahas Tentang baju Hei ini Jadi aku dapat DM Ini Diceritakan bahwa Hei itu Setiap Preskons Selalu pesan setelan biasa Dari salah satu desainer yang terkenal di Korea Jadi Biasa aja Tapi dari desainer yang memang terkenal Nah Ternyata Menurut dari fans Hei ini di Korea Yang DM aku dapetin ini Ada yang spesial dari Snowdrop Jadi Untuk Preskons Snowdrop Itu Hei ini pesan setelan khusus Dan juga dia fitting sendiri Dan bahkan dia nge-request Untuk tampak serasi sama kostarnya Siapa kostarnya? Kim Jisoo pastinya So Bahkan warnanya juga Dia pingin banget Tampak serasi sama kostarnya Dan setelah kepo-mengkepo Gue dapat akun yang membahas Tentang setelan Hei ini Jadi ini merupakan setelan dari Lord Juga merupakan desainer Untuk baju pernikahan suami Dari Bart Sin Hei Dan merupakan salah satu desainer Yang udah legend banget di Korea Kalau untuk baju Jisoo sendiri Gue coba cari Tapi gue gak ketemu Dan pas banget lagi Setelah gue nyari tahu ini Ada yang nge-DM di Instagram Yang ngirimin tentang Pembahasan baju ini Sayang banget Gue lupa capture Dan hilang Intinya ngebahas tentang Ya samalah Dari Lord ini Dan juga harganya Yang fantastis Bagi aku Dan mungkin bagi Hei ini Murah aja itu Ya maklum Untuk press consumer drop Dan juga ya Kita udah bahas ya Hei ini udah tajir dari lahir So disini sebenarnya Gue gak fokus sama sekali Sama harganya Walaupun harganya sangat fantastis Tapi yang perlu digarisbawahi Disini adalah Jadi Hei ini datang sendiri Untuk fitting baju itu Berarti itu merupakan Sesuatu hal yang pribadi Dan spesial banget Yang kedua Berbeda dari press con Press con sebelumnya Jadi yang press con sebelumnya Memang setelan jazz Dari designer terkenal Tapi ya biasa aja Kalau ini dia pesan khusus Bahkan nge-request Untuk tampak serasi Sama kostarnya Dan itu terbukti Kalian lihat foto ini Tampak serasi bukan? Dan lagi Warna hitam itu Banyak banget jenisnya Jadi satu warna hitam Tapi bisa aja Hitamnya itu berbeda Tapi kalian lihat Baju Jisoo dan Hei In Hitamnya sangat senada Kita bandingkan Dengan pidinimnya Tentunya hitamnya Agak sedikit berbeda Padahal sama-sama hitam Ya begitu Kalau hitam Tidak ditampak Ingin serasiin Ngomongin serasi Men serasikan Gue jadi mikir Apakah ini jawaban Semua foto-foto Di tim Jung Hei In Atau Bu In Hei In sendiri Atau di Instagram Jisoo Semuanya tampak begitu serasi Apa mereka sesering Itu janjian Untuk serasinya Oh my god Gila ya makin gosik Gositingnya jam 2 malam Makanya otaknya Makin overthinking Kayaknya 1.51 Belum jam 2 Baru jam 1.51 Dan yang bikin makin Overthinking Dan bahagia Sebenarnya Kalau Hei In ingin Tampak serasi Artinya Dia chatnya Sama Jisoo Sangat lancar Bukan Maksudnya Dia tahu Jisoo pake Baju warna apa Hitamnya Kayak mana Jangan-jangan Dia nganterin Jisoo fitting Kemana Gitu ya Karena kita gak tahu Jisoo nih Buat dimana Tapi kayaknya Tempat berbeda Sama Hei In Yang paling bikin Ini dapat banget Dipercaya Selain dari Fans Hei In di Korea Jadi Ini tuh terbukti Setelah kita Menggali-gali Foto-foto lama Presscon-presscon Hei In Dan juga Interview-interview Hei In sebelumnya Di presscon-presscon sebelumnya Ini beberapa drama-drama Yang pernah dihentangi Oleh Hei In Tidak ada satupun Yang tampak Ya janjian Sama kostar lainnya Kecuali sama Han Jimin Ya Kemejanya sama warna putih Tapi Ini juga gak bisa Dijadikan dasar sebenarnya Karena Kemeja putih Jisoo hitam Itu udah Hal yang lumrah Seperti di snowdrop Dia pake kayak gitu Yang waktu sama Yuna Juga dia pake Kemeja warna putih Jadi Emang standarnya Hei In Hitam Dan putih Nah Di interview gimana Kalian bisa lihat Di interview-interview Hei In sebelumnya Sama kostarnya Juga Bajunya Tidak tampak serasi Tapi bersama Jisoo Harus serasi Apakah ini Sebuah kebetulan? Tentu tidak Apalagi Kalian bisa lihat Di BTS Yang mereka Pemotretan Itu jelas banget Bahkan Jisoo Ngebantuin Hei In Hmm Hmm Dan juga Dia sempat Ngasih saran Apakah ini Tidak semakin Memperjelas Bahwa mereka Komunikasinya Sangat lancar Dan lagi Ini dramanya Shootingnya Udah selesai Gak perlu Kemistrinya Dilanjutin gitu Tapi ini kok Berlanjut Sepertinya ya Ternyata Shooting tengah malam Bikin gue Semakin Halus Sepertinya Gue pikir Gue bakalan Agak sedikit Tiam gitu ya Karena gak mau Ganggu Orang yang lagi Tidur Tapi gue Semakin berisik Dan semakin Otak gue Mengalir begitu Sangat Menghalu Disini Oke Tapi Halunya tuh Tetap logis ya Ini Dibarangin dengan Fakta-fakta Yang terjadi Ya Jejak digital Dan juga Ya Pikiran Halus sedikit Tapi Ini sebuah Kebetulan Yang sangat Banyak guys So Menurut kalian Gimana Drop Arsumsi kalian Di kolom Komentar Jangan lupa Untuk Jaga Kesehatan Dan Thank you For watching Sampai ketemu Di Arsumsi Selanjutnya Bye 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 Bye